Hai Telko Tizen, kembali lagi di Telko Podcast bersama aku, Karashita Marami, dan di podcast kali ini kita kedatangan arah sumber dari Kementerian Kadirisasi. Langsung aja kali ya, kita sedangkan Kak Hasma sebagai Matri Kadirisasi. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak Hasma kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Oh iya, siapa tau nih Kak ada Telko Tizen nih, banyak yang belum tau atau belum kenal sama Kak Hasma. Boleh kan Kak untuk perkenalan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hasna Faradina. Alhamdulillah pada BP HMTT 2020 aku dipercaya untuk menjadi Menteri Kadirisasi HMTT. Aku asal dari Jambi, terus itu aja kali perkenalan ya. Baik Kak. Oh iya, kalau kita boleh tau nih Kak Hasma sekarang tuh kesibukannya apa aja sih Kak selain jadi Menteri Kadirisasi di BP HMTT 2020? Oh aku sekarang lagi, lagi nganggur sih soalnya baru lulus kan jadi lagi nyari-nyari kerja lagi. Selamat ya Kak Hasma. Makasih. Terus apa ya, jadi asisten lagi nge-asistenin Lab LKOM. Gitu aja sih kesibukannya. Oh iya, kan ini pertanyaannya karena Kak Kak udah lulus kali ya, tapi kemarin-kemarin nih pas kakak kuliah kan mungkin masih online ya Kak. Menurut Kak Hasma tuh gimana sih kesannya susah atau enggak sih buat Kak Hasma belajarnya pas lagi pandemi kemarin untuk kuliahnya? Kebetulan aku dapet onlinenya udah tingkat-tingkat atas ya, maksudnya udah di semester 7, semester 8. Nah itu kesulitannya paling waktu itu kebentrok sama ngerjain TA. Jadi susah buat nemuin waktunya awalnya kayak mau keluar dari rumah juga enggak bisa gitu kan, mau ke Bandung juga enggak bisa, takutnya molor banget TA-nya gitu. Paling itu sih, abis itu kalau saya buat mental kuliah sejauh ini enggak ada, enak-enak aja sih kuliah online, nilai aman. Maksudnya enggak ada effort sih, cuma ya gitu tetap harus belajar aja. Cuma ya kebentrok banget itu pas di TA aja. Oke, baik Kak. Kan Kak Hasma juga sekarang nih jadi dikaderisasi di BPNT 2020 nih. Boleh enggak sih Kak ceritain gitu tentang kementerian kaderisasi itu gimana dan apa aja yang ada di keterian kaderisasi itu? Oke, kementerian kaderisasi itu dibawahin oleh wakil presiden. Kalau sekarang wakil presidennya itu Hafeb Mufti. Terus di kementerian kaderisasi itu dia ngebawahin dua departemen. Satu, departemen kaderisasi awal yang dibawahi oleh Ferdira Madan. Habis itu kaderisasi lanjut yang dibawahi oleh Dira Nurizka. Terus aku juga didampingin sama Birokaderisasi. Birokaderisasi sekarang itu Rifti Daevullah. Nah, habis itu kalau di kementerian kaderisasi itu karena kita tujuannya buat ngebentuk mahasiswa S1 teknik telekomunikasi ya. Jadi, kita tuh ngebentuk mereka sesuai sama karakter dan tujuan dari HMPT yang berpatokan sama ADIRT dan GDK. Nah, terus juga kita kayak mengoptimalkan. Habis itu membentuk sumber daya manusia biar dia jadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna untuk lingkungan sekitarnya. Nah, gitu sih kalau di kementerian kaderisasi. Kalau untuk departemennya itu ada departemen apa aja tuh, Kak? Ada departemen kaderisasi awal sama departemen kaderisasi lanjut. Nah, mungkin masih banyak nih kita dapat izinnya. Mungkin nggak bisa bedain kalau kaderisasi awal tuh kapan sih atau gimana dan kaderisasi lanjut tuh gimana juga gitu. Kalau buat departemen kaderisasi awal itu dia ada prokernya yang namanya Asteris sama pengukuhan. Nah, kalau seandainya kaderisasi lanjut itu prokernya scholarship sama stah muda. Jadi, sebelum kita masuk ke kaderisasi tahap lanjut, kita harus ikut dulu nih kaderisasi tahap awalnya apa gitu. Ibaratnya Asteris itu adalah gerbang gitu. Gerbang biar kamu bisa masuk ke HMTT gitu sebenarnya. Cuma, itu secara formalitasnya ya. Tapi kan semuanya sama nih, sama-sama masyarakat HMTT. Sebenarnya, kalau seandainya ikut kaderisasi awal, ya kita sebelum masuk ke tahap kaderisasi lanjut, kita harus ikut dulu tahap kaderisasi awalnya. Di masa pandemi gini, menurut Kak Asna susah nggak buat ngejalanin program kerjanya dari kementerian maupun departemennya? Kalau sana buat program kerja, sebenarnya dari yang offline ke online itu cukup berat awalnya. Apalagi di sini kayak terkesannya keadaan-keadaan jadi monoton gitu kan. Nah, cuma ya kayak gitu kali tantangan buat ke pengurusan kali ini mungkin ya seperti ini adanya. Jadi, kalau dibilang berat, untuk awal-awal banget, itu berat banget. Kita butuh penyesuaian selama tiga bulan sampai akhirnya kita berani buat ambil langkah apa ya yang mau kita ambil gitu. Kalau buat prokernya ya. Abis itu kita susun ulang lagi, kita susun ulang lagi GDK-nya, kita susun ulang lagi. Kita mau ngebawa kaderisasi ini seperti apa? Outputnya kita atur lagi, baru akhirnya kita berani ngelangkah. Akhirnya, asteris baru ada bulan Agustus. Udah ada kaderisasi awal sampai sekarang udah berjalan kaderisasi lanjut. Gitu sih. Mungkin kalau saya di online ini, kayak semuanya tuh kayak tidak ada kepastian gitu loh. Jadi, kayak dikasih harapan, ini bakal online, bakal offline, bakal offline gitu. Jadi, kita kayak nyusup, oh kalau offline kita bikinnya kayak gini. Jadi, kalau Sané sekarang ini kayak punya banyak plan gitu. Iya, iya. Dikadirisasinya. Kalau Sané-nya ada plan, kalau Sané-nya keputusan yang ini, plan yang ini yang jalan gitu. Iya, berarti semuanya udah ada plan A sama plan B-nya udah bener-bener, meskipun susah gitu. Tapi tetap semangat ngejalaninnya ya, Kak. Meskipun lagi online kayak gini. Perubahan apa aja sih, Kak, yang dilakuin sama Kakak nih, biar program terdainya tuh tetap terjalan, meskipun lagi pandemi kayak gini, Kasna? Kalau seandainya untuk proker, mungkin kita nggak ada yang nggak jalan ya. Alhamdulillah, proker yang ada itu terjalani semua. Cuma bentuk penyampaiannya atau media penyampaiannya aja yang sedikit, mungkin kalau dibilang mungkin sangat berbeda kali ya. Yang biasa kita tatap muka, sekarang online hanya terbatas oleh laptop, layar, gitu sih. Paling terasanya di sana gitu. Kayak, kita nggak tahu nih di balik layar itu gimana ya reaksinya gitu. Kalau seandainya offline, itu kan kita bisa lihat langsung kan reaksinya. Kalau ini nggak itu aja sih, jadi kayak interesnya buat menaikin inseknya itu bener-bener ujian kali buat ke kitanya. Ya, pokoknya keren banget sih, Kak Hasna. Pokoknya bisa beradaptasi di pandemi kayak gini. Maksudnya kan nggak semua orang bisa ya, Kak. Maksudnya bukan nggak bisa sih. Nggak secepat itu, gitu. Semua orang bisa beradaptasi, tapi nggak secepat itu untuk melakuin pekerjaannya dengan baik, gitu. Nah, terus kan tadi Kak Hasna juga bilang nih, kesibukannya sekarang udah bukan mahasiswa, tapi lagi cari-cari kerja gitu ya, Kak. Dan juga sekarang masih sibuk jadi menteri di kaderisasi BPMTT. Menurut Kak Hasna tuh, apa aja sih keuntungan atau benefit buat Kak Hasna nih dengan gabung di BPMTT 2020 ini? Kalau benefit, itu yang paling kerasa buat aku itu relasi sih. Karena kita di sini banyak mengurus sumber daya manusia yang ada di HMTT, jadi kayak relasi itu kayak terkoneksi, gitu. Gimana ya? Kayak terasanya tuh kita, oh kita kenal, gitu. Kamu kenal aku, aku juga kenal kamu, gitu. Ibaratnya selain relasi, paling kayak di sini diuji kerja under pressure. Itu mungkin di sini ya, kayak kita harus dituntut untuk mengambil keputusan cepat, sedangkan kondisi belum memungkinkan, gitu. Harus berani ngambil tantangan, ngatur waktu juga di selama aku berada di HMTT, itu bener-bener aku bisa mengatur waktu aku sedemikian rupa, gitu. Terus, apa lagi ya? Untuk diri sendiri paling lebih, aku dulu nggak bisa ngomong di depan umum, malu. Nah, mungkin semenjak di HMTT. Iya, kalian malu kan awal-awalnya. Nah, semenjak di HMTT, jadi kayak secara nggak langsung juga ngelatih public speaking kita buat di depan umum itu gimana, gitu. Itu sih yang paling berasa buat impact ke diri sendiri. Kan Kak Hasna ini udah keren banget ya, Kak Hasna ini udah, maksudnya sekarang udah lulus kuliah, dan juga masih join organisasi di BPMTT ini. Nah, sedangkan kan aku nih masih baru nih, Kak, kayak yang lebih lah ya dalam organisasi, dan Kak Hasna tuh yang lebih berpengalaman. Mungkin banyak nih, telkotizen tuh yang kayak aku gitu, Kak, yang baru ikut organisasi, atau sebelumnya bahkan belum pernah berorganisasi, gitu. Karena Kak Hasna udah berpengalaman, aku boleh kan minta tips and trick nih, buat telkotizen, biar mereka bisa tetap aktif berorganisasi tanpa melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Kalau tips and trick dari aku, itu kalau seandainya kita punya kemauan buat ngelatih diri kita sendiri, buat nge-challenging diri kita sendiri, kenapa nggak gitu. Ambil aja keputusan yang menurut kamu, kamu bisa nanggung resikonya. Nah, karena keputusan apapun itu ada resikonya, termasuk nggak ada waktu meet time, nggak ada waktu bucin, nggak ada waktu buat, apa namanya, ngerjain tugas jadinya harus terbagi sama, terbagi sama kepengurusan atau sama kepanitiaan. Nah, menurut aku ya itu gimana caranya kita bisa berani buat ngelangkah maju lagi nih, karena setiap orang pasti punya goals-nya masing-masing kan. Gue pokoknya tamat kuliah harus bisa ngomong depan umum, gitu. Gue pokoknya tamat kuliah harus jadi orang yang lebih berguna lagi nih buat masyarakat. Nah, menurut aku kalian nggak boleh ngebatasin diri untuk nggak ngelakuin hal-hal yang menurut kalian belum tentu nih baik atau buruknya. Nah, disitu kayak perlu banget kalian harus open-minded tentang kepengurusan atau kepanitiaan, gitu. Kayak kepanitiaan tuh nggak bakal nyita waktu kalian kok, gitu. Walaupun itu bakal nyita waktu kalian, kalau seandainya selama kita enjoy, itu bakal terasanya ngalir aja. Eh, tau-taunya kelar, pas kelar udah sedih, gitu kan. Nah, gitu sih. Kalau aku ikut kepanitiaan karena aku pengen cari temen baru dan aku pengen cari keluarga baru. Karena aku merasa aku nggak bisa untuk berdiri di kaki aku sendiri. Aku pasti, aku makhluk sosial, aku perlu bersosialisasi, gitu. Menurut aku gitu. Oke, yang terakhir ya, Kak, sebelum penutupan. Kesan dan pesan apa sih, Kak? Selama kakak menjabat nih sebagai Menteri dan bergabung menjadi bagian dari BKM Ketua di bulan ini. Kesannya itu menurut aku untuk kepengurusan kali ini hebat sih. Hebat, udah mau beres ya, udah mau kepengurusan baru. Bisa beradaptasi dengan hal-hal atau worst case yang belum terpikirkan sebelumnya. Menurut aku, aku merasa kita hebat. Aku merasa kita, maksudnya kita bangga lah, kita bisa jalan dan akhirnya kita sampai di titik terakhir, gitu. Kalau kesannya lagi kayak mungkin, apa ya? Untuk kekeluargaannya itu mungkin harus lebih dijaga lagi pesannya. Abis itu kayak, kalau bisa kita sesama masyarakat HMTT, itu tidak saling melupakan hak dan kewajibannya apa, gitu. Terus abis itu pesannya, semoga HMTT terus jaya sampai kapan aja dengan keadaan apapun, walaupun diterjang badai gimana pun. Amin. Semangat ya, Farah ya. Baru mau berjalan ya. Iya, aku masih jadi staff. Ah, staff magang. Eh, bukan staff magang. Apakah namanya? Staff muda. Staff muda, itu DPA. Oh, Lord. Staff muda. Baru banget nih. Pokoknya tips and trick dari KASA nih. Semoga berguna banget buat aku juga nih. Amin. Semangat ya. Makasih banyak ya, Kak Hasna yang udah nyempetin. Dan juga ngeluangin waktunya buat ngobrol sama aku nih di TAPO Podcast kali ini. Meskipun kita harus ngobrol secara virtual kayak gini, tapi aku berharap informasi dan ilmu yang Kak Hasna berikan tuh bisa bermanfaat dan tersampaikan dengan baik ke TAPO Katizen semuanya. Pokoknya banyak banget pandangan dan ilmu baru nih dari Kak Hasna. Makasih banyak ya, Kak Hasna sekali lagi. Iya. Iya, Betul Katizen semua. Seru banget gak sih podcast kali ini? Tapi bakalan lebih seru gak sih, Kak? Kalau seandainya kita ngobrol langsung ya, Kak? Benar. Semoga pandemi ini cepat. Nanti kalau seandainya udah offline, kita ketemu-ketemu aja walaupun aku udah gak ngurus lagi ya. Iya, Kak Hasna tinggalnya di Bandung. Aku lagi di Bandung. Oh, Kak Hasna lagi di Bandung. Iya, pokoknya semoga pandemi ini cepat berakhir ya, Kak Hasna. Amin, ya robbal alamin. Iya, sebelumnya aku Farah Syupanarani. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan selama kata ini. Sekalian nih aku juga mau ngingetin buat Kak Hasna dan Tetua Nyata Patizen semua. Buat tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Semoga kelihatan lainnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Biar kita bisa kelihatan normal lagi dan bertemu dengan normal ya. Jadi gak takut-takut lagi ya ketemu orang. Iya, benar. Iya, Kak. Biar lengkap nih podcast kita. Janganlah kalau kita jargon dulu. Tapi kalau boleh Kak Hasna yang minggu sini? Boleh. Boleh ya, Kak. Jadi siapa yang mingguin aku? Kak Hasna dong. Oke, boleh. Oke, telekomunikasi pertama. Pertama, terbaik. Terbaik. Salam telekomunikasi. Terima kasih, Farah. Dadah. Terima kasih, Kak Hasna juga. Sampai jumpa. Semoga kita ke podcast selanjutnya. Bye. Sampai jumpa.